Hai co-friends, pada soal ini kita diminta untuk mengubah pecahan-pecahan berikut menjadi pecahan campuran. Nah, sebelum menjawab, kita harus pahami terlebih dahulu yang dimaksud dengan pecahan campuran. Untuk pecahan campuran, itu dituliskan dengan KA per B. Dengan K itu bilangan bulat, A per B-nya adalah pecahan biasa. Nah, dari A per B ini, untuk A itu dinamakan pembilang, B itu dinamakan penyebut, seperti itu. Jadi, sudah mengerti ya co-friends yang dimaksud pecahan campuran. Pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa, seperti itu. Nah, selanjutnya perhatikan soalnya co-friends. Yang pertama, kita akan mengubah 31 per 12 menjadi pecahan campuran. Nah, 31 per 12 ini merupakan pecahan biasa, yang mana pembilangnya itu 31, penyebutnya adalah 12. Nah, untuk menyatakan pecahan biasa menjadi pecahan campuran, caranya adalah pembilangnya dibagi dengan penyebutnya. Jadi, 31 ini kita akan bagi dengan 12. Nah, 31 dibagi 12, yang mendekati adalah 2. Selanjutnya, kita tentukan 12 dikali 2. Kita gunakan perkalian bersusun. 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. Jadi, kita dapat hasilnya 24. Nah, selanjutnya ini kita kurangkan. 31 dikurang 24, kita dapat 7. Nah, 7 dibagi 12 tidak bisa. Jadi, dari sini kita dapat, sisa pembagian itu adalah 7, dan hasil pembagian adalah 2. Nah, dari pembagian bersusun ini, kita dapat bahwa untuk hasil bagi, yaitu 2, ini posisinya sebagai bilangan bulat, yaitu K. Kemudian, untuk sisa pembagian, ini posisinya sebagai pembilang dari pecahan biasanya, yaitu A. Dan, untuk pembagiannya, yaitu 12, ini posisinya sebagai penyebut, yaitu B. Oke? Jadi, untuk 31 per 12, ini kita tuliskan menjadi pecahan campuran, yang mana untuk bilangan bulatnya, yaitu 2, kita tulis di depan. Kemudian, sisa pembagiannya, yaitu 7, nah kita tulis di atas. Kemudian, untuk pembagiannya, yaitu 12, yang merupakan penyebut, kita tulis di bawah. Oke? Jadi, 31 per 12, dinyatakan dalam pecahan campuran, yaitu 2, 7, per 12. Nah, inilah jawaban untuk bagian A. Selanjutnya, kita kerjakan bagian B. Nah, tetap semangat ya, ko, friends. Nah, untuk menyatakan 45 per 13 menjadi pecahan campuran, caranya sama seperti sebelumnya. Di sini, langsung saja kita bagi pembilang dan penyebutnya. Nah, pembilangnya adalah 45, penyebutnya adalah 13. Nah, kita bagi secara bersusun, kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, dari pembagian bersusun ini, kita dapat untuk hasil baginya, itu adalah 3. Dan sisa pembagian, itu adalah 6. Nah, untuk hasil bagi, ini posisinya sebagai bilangan bulat. Untuk sisa pembagian, ini posisinya sebagai pembilang. Dan untuk pembagian, ini posisinya sebagai penyebut. Jadi, dari 45 per 13, kita jadikan pecahan campuran, maka hasilnya adalah 3, 6, per 13. Oke? Bilangan bulatnya kita tulis di depan. Pembilangnya kita tulis di atas, dan penyebutnya kita tulis di bawah. Seperti itu. Nah, inilah pecahan campuran untuk 45 per 13. Kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, ko, friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya. Selamat menikmati.